Alhamdulillah 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 Wa ikdadun min ayyamin kukhar Yuridu Allah di umum al-usra Ala yuridu di umum al-usra Walidu waqfirul ikdadah Walidu kakfirullah ala mahalakum Wa ala lakum tanqurut La ilahe illallah wa allahu akbas Bismillahirrahmanirrahim Ikra' bismi rabbika althi yamhalaqa Walidu waqfirullah althi yamhalaqa Walidu waqfirullah althi yamhalaqa Walidu waqfirullah althi yamhalaqa Waqfirullah althi yamhalaqa Walidu 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 waqfirullah althi yamhalaqa Assalamualaikum warahmatullahi waqfirullah althi yamhalaqa Walidu 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 waqfirullah althi yamhalaqa Terima kasih. 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 kesenangan nak lebaran ibu dengar gak suara ini? dengar ya soalnya suaranya agak melambung jauh kan tapi ini di dalam juga ya kalau di luar baik kaget yang luar kedengaran yang di dalam gak kedengaran orang luar dengar aku cerama ternyata yang di dalam tidur kalau pokoknya tanjung atap di dulu tanjung batu duduk baik kamu mantap mantap kuna cerama sampai jam 1 malam alang kelamu jam 9 langsung saur Allah taruhlah kamu tahan aku yang gak tahan bu tapi insyaallah mudah-mudahan malam ini tahun-tahun yang dulu aku lumtek channel youtube bu, sekarang aku sudah ada channel youtube, jadi tadi aku surut-surut ke galau, kaget kamu masuk youtube galau aku, alhamdulillah tinggal kamu jengok Muhammad Ali Rawas Allahu Akbar luar biasa pokoknya iya namunya siar kan iya basri belum ku datangi kaget kapan-kapan ku konten dia kena ku ada konten temu tokoh dan ulama dia kan ulama bapak ibu yang kami hormati tentunya selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa sallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap pulita dan sekarang kita berada di alam yang terang-menerang insyaallah di padang masyar nanti kita akan mendapat sepahak dari beliau amin ya rabbal alamin majid taqwallah ini banyak niyan kemajuannya bu luar biasa aku datang ke lubuk linggal 2006-2007 pendudang ceramah disini belum ada apa-apanya gedungnya masih bangunan seperti dulu sekarang lah sudah dua tingkat dengan gupahnya luar biasa banyak kemajuan-kemajuannya sampai hari malam ini yang ngaji Quran biasa sikok ini banyak ngaji Quran kaget mungkin ke depan dibuatnya banyak lagi rami-rami budak ngaji Quran bagus itu namun ada kemajuan benar kata masuk balik tadi yang baik diantara kamu itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya orang-orang yang baik diantaramu wah bayangkan orang-orang yang baik diantaramu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya maku aku bu mohon maaf sesibuk apapun aku sekarang masih aku di rumah itu ngajar Quran bu di rumah itu tidak percaya kamu kalau Ramadan ini libur sebulan Ramadan ini libur tapi masih kunjuk catatan kunjuk hafalan nanti masuk aku tes siko-siko yang besar ini hafalannya yang ekrok ini hafalannya kalau hari lain masih aku senang jadi kalau ada omongan pemerintah ada uang yang ngomong nanti akan kembali seperti dulu maghrib sudah maghrib udah ngaji lakulah terus itu di rumah itu anak-anak pada ngaji sebelumnya sholat dulu imamnya mereka-mereka jadi kecil-kecil baca jadi imam caranya lah bagus baca jadi imam apa ini rekaman pertama baca ayat rekaman keduanya baca kedengaran maksudnya yang ketiga diam rupanya pakam-pakam itu belum baca niyan tapi hebat itu bacaannya belum baca niyan yang subhanallah wabiandihi kadang Allahuakbar kabiru walhamdulillah ikasih ro doati belum juga hafal belum bula hafal niyan tapi caranya itulah baca niyan dia Allahuakbar nah ini luar biasa namunnya inilah cara kita mendidik cuma aku nak ambil satu itulah nak ambil kata-kata yang orang yang baik diantaramu orang yang belajar quran dan mengajarkannya pak ustad apa nak ngajar quran ni orang yang memang lah tamat quran bekali-kali apa yang mahrutnya nak bagusnya kalau paca ya menuang yang paca seperti itu sibuk kita yang paca dikit-dikit bisa kena kata mengajarkan satu huruf saja dapat ganjaran subhanallah maka ada nenek-nenek jangan tahu hebat nenek-nenek zaman sekarang yang paca-paca nye ngok geget kalau macam facebook twitter itu kadang-kadang disuruh banyak juga nenek-nenek yang memang butuh huruf aksara itu butuh al-quran teman-teman aduh pak sekarang dunia sekarang tetapi kalau nenek-nenek yang cerdas pinter anaknya disuruh belajar quran cucungnya disuruh belajar quran kalau dia balik dari belajar quran nenek yang cerdas tadi ngomong cucung sini oh yang mana lada dimana kau belajar quran ikrah satu cowok aku ngetes gaya nenek-nenek tadi ngetes kalau kau paca kau kunjok ini hadiah yang mana yang ini ikrah ini apa yang bacaan ini coba ah bah tah uji neneknya oh ah bah rupanya nenek itu belajar malu dia ngomong tak baca itu itu nenek yang cerdas itu namanya cucungnya disuruh ngaji tapi dia belajar nak belajar dengan suami malu lah lah itu kan ketahuan yang kage 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 nyesal aku galak sama kau dah cek ngaji kau rupanya nah gara-gara itulah akhirnya dia ngetes cucungnya cucungnya itulah dimanfaat balik balik lagi besok balik lagi akhirnya akhirnya ini bukan cerita ini bu ini cerita yang cerita nenek itu cerita ustaz aku belajar Quran gak tau lah ustaz dulu tuh mungkin aku alat sama guru orang belajar aku main-main sehingga sampai tua udah baca jadi sampai sekarang lah baca sekarang lewat mana belajar dengan cucung kedewek lah dah malu kenapa nak malu kita pura-pura dah tau kurau-kurau dalam perahu pura-pura tidak tau jadi akhirnya sampai lah nenek ini bisa sampai macu Al-Quran ditesnya terus cucungnya sampai Quran ditesnya lagi akhirnya dia belajar dengan cucungnya tanpa tekiro setelah dia lah bisa baru dia ngomong dengan cucungnya dia peluknya dinjuk hadiah yang banyak terima kasih kau lengajar aku kapan nenek belajar dengan aku rasa nenek ngetes aku itu nenek yang cerdas ada ada disini mana wongnya ini kadang-kadang itu ya Allah bagus ini berbicara tentang kehebatan Al-Quran Al-Quran kalau kita sungguh-sungguh nak belajar Al-Quran ini bu luar biasa bu fikir aku yang sudah bisa ceramai ini tidak menemui kendala yang seperti kamu temukan tidak saya itu belajar Al-Quran itu dari kecil bu sama tak bisa bisa bu maco itu Allah akbar malu sampai kawan sudah baca kalau aku belum baca di dosun sekolah agama ini inilah namun sebuah karoma itu kalau aku ngomong inilah kehebatan Al-Quran itu kucerita apa adanya ini ketika belajar kami itu dulu kan sekolah SD siangnya sekolah agama guru itu ngetes di bapan tulis ditulis huruf Al-Quran itu yang lain disuruh baca baca gak loh aku tadi nyengok ya Allah itu itu bahkan agiliran aku rupanya guru nih apa giliran orang lain dihapus ditulis yang baru lagi nyengok malu nyengok mak mana aku nilung baca nyengok ini udah satu kalau udah salah aku tuh yang keelapan dari murid 25 ikut itu datang ke depan ditulis dari guru baca baca hapus datang lagi lah imlan mak mana giliran aku kita berpikir nak ngapali ternyata dihapus oleh guru tapi inilah karama kehebatan Al-Quran itu karena kita sungguh-sungguh tadi pas memang gak maca nih ibu ibu itu pernah ada ngalami gak baca maco nah itulah ternyata bu pas giliran aku ditulis oleh guru itu oleh ustad dihapus giliran aku ditulis lagi Allah akbar Allah maha besar ini keajaiban jadi kalau aku kalau tentang keyakinan ini luar biasa satu memang aku malu dengan manusia tadi dengan kawan-kawan aku gak baca cara kehebatan gak baca begitu aku ke depan begitu aku baca bu langsung bisa itu dan sejak itulah aku bisa baca Al-Quran itu bayangkan tadinya sekedar bewek aduh murid-murid kita di tes manji lah kau di rumah hafal ni yang di huruf kita ulang lagi lah just 3 ulang lagi 1 mak pak dia lupanya kaget lah kebucuk lagi dah hafal lagi artinya dia belum hafal nah samalah seperti itu nanti dia akan ketemu keajaiban keajaiban itu itu baru kita banyak orang hebat di dunia ini para ulama seorang ulama besar di negeri Hadramun ketika itu dia balik dah baca baca bu ngaji bu uji umaknya nah kalau kau belum bisa baca Al-Quran kau gak usah balik-balik ke rumah ini pergi teruslah kau belajarlah rumah guru nak tinggal rumah guru tinggallah kau kalau kau baca baru balik uji umaknya akhirnya pergilah anaknya tadi sedih dia nangis ya Allah dah baca aku mak mana aku nak buktikan dengan ibu aku mak aku ini gak diterimanya balik ke rumah bu kena dia bisa baca Al-Quran itu akhirnya dia masuk ke dalam sebuah mendekati hutan mendekati gua dia datangi sebuah gua terdengar dalam gua itu suara yang besar sekali macam suara yang centung 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 dikejarnya suara itu apalah suara itu masuk dia ke dalam gua dijengoknya ada batu-batu itu ada air dari mata air yang dari atas ngalir di batu yang kalau dalam gua itu ada batu yang nancam-nancam itu neteslah air itu ke sebuah batu di bawahnya batu itu rupanya sudah berlobang anak ini dapatlah pelajaran dari batu tadi ternyata manusia juga kalau di asa terus pasti berhasil batu yang keras ditimpa oleh air bertahun-tahun dengan suaranya airnya bulat berlobang batu itu dari situ dia dapat pelajaran ya Allah akan kubuktikan dengan ibu aku bahawa aku akan bisa belajar Al-Quran ini kena aku nyungok batu ini kalau terus di anu air berlobang dia apalagi kita sebagai manusia balik belajar lagi dengan gurunya akhirnya berhasil jadilah ulama besar jadilah hapis Quran baru dia tunjukkan dengan ibunya namun kita ini mana bu kadang sayangnya dengan anak gadis anak bu jam bu kadang anak bu jam tidak kalah solat dibiarkan baik anak gadis tidak kalah solat kamu biarkan saja kalau bisa sekarang kamu buarlah dia menangis bu jangan sampai nanti kita yang menangis atau dia yang sebaliknya menangis lama mana pak nyuruh dia menangis dia marahi maka anak dari lahir sampai umur 7 tahun ajari dia solat beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ajari dulu setelah 7 tahun sampai 10 tahun kalau dia tidak solat hukum dia asal jangan menyakiti dirinya paham menyakiti dirinya itu maka beli rotan taruh di rumah buat bagus-bagus buat gantungan taruh di dekat tiang kalau aku di rumah itu kalau kamu datang ke rumah ada bambu sebesar betis bulat di dalamnya banyak rotan bermacam-macam dari yang kecil sampai yang agak besar siapa orang nak ngaji dengan aku kalau dia gak galak disebat gak usah ngaji dengan aku aku dah kata ham him itu aku ham him gak berlaku tempat aku ini kalau anak kamu galak disebat tangannya ngaji disini mong dah usah kita juga dah membahayakan dirinya sama aku pernah ngetes belajar doa kunut tadi itu doa kunut kalau salah 12 kata itu di sorong hafal siapa yang hafal 6 berarti tinggal 6 sebatan 6 berarti tangannya berarti kita lapornya polisi pulau tidak tapi terkenang oleh dia seluruhnya hafal hebatnya di di majjid kami itu ada lomba sholat yang bagian lomba sholat sholat subuh cocok murid aku yakin banyak yang dapat pasti aku 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 akhirnya ngetes sholat subuh tadi pakai kunut murid kita rupanya yang lain dah hafal murid tubuh lah hafal menang gak lho rupanya yang ngetes ini senang dengan kunut nah cocok aku ya cocok berarti kan ini artinya kelebihan kelebihannya tadi makanya jangan biar ibu ini kadang anak gadis kesiangan tidur ya Allah anak bujang kesiangan tidur kalau anak gadis kamu ibulah yang urusnya kalau anak bujang yang anang lah urusnya benar tak kira-kira bu benar tak kira-kira kira-kira suami bu bangun si anu tu kenapa ya biarlah semalam itu jam satu balik balik jaman biasa di jalan di depan kalau ibu keluar malam keluar ya RSS belok kanan sampai masjid agung jengok lah raminian bujang gadis ladas minum makannya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa mudah-mudahan sudah minum balik tidak sampai jam 12 sampai jam 1 tapi jam 11 kamu ngomong pulau paham pulau jam 11 lewat kadang-kadang ustad pengen nyari data bahan untuk ceramah tapi jangan terlalu jauhnya ngelik ngomong kadang-kadang dengan anak kita nak jangan nak kau cah itu iya pak kalau nak kuat ya jangan sampai sungai kita tidak suusun sama mereka tidak fitnah sama mereka mungkin dia nak minum nak makan dia juga melariskan orang yang mencari rezeki jualan silahkan tetapi dengan kredor-kredor yang bagus sudah beli sudah minum balik dan kita orang tua juga kontrol apa guna kita punya telpon nah dimana nak disini mau dia minum balik itu cara orang tua yang baik minum apa nak kalau disana minum bandrek berapa nak segelas 5 ribu 7 ribu nah itu mantap itu baru bagus itu jadi dah kata yang tersakiti anak kita lajulah dia minum uang berjualan jadi bahagia amin ya rabbal dan tak meninggali puasanya dan kemudian dia terawi nah ini kalau-kalak kita ini mencari rezeki di dunia ini kadang-kadang itu meninggalkan urusan beribadat kepada Allah subhanahu kata maka Nabi Sulaiman pernah bu Nabi Sulaiman itu kan dia ini kan bisa nyingok jin jin pun jadi ini dia jadi pasukannya bergawih dengannya jin dan manusia itu bergawih dengannya jadi jin ini Nabi Sulaiman pernah ngomong dengan Allah Ya Allah izinkan aku ngikat Iblis dan kemudian izinkan aku memenjarokannya aku ada tempatnya uji uji Allah jangan Nabi Sulaiman kata kula kebaikannya kau itu nak menjarokan Iblis itu dah sebab dia ini banyak ngoda ke manusia uji ku menjarokannya kalau uji budak kini itu ku masuk botol itu ya jin baca masuk botol izinkan aku ya Allah aku minta lima hari tiga hari akhirnya uji Allah silakanlah tiga hari tidak apa-apa ditangkap kalau jin di negerinya diangkap di penjaranya Nabi Sulaiman kan ada tempatnya di penjaranya Iblis di kota tempat Nabi Sulaiman hebatnya besoknya itu Nabi Sulaiman nak belanja waktu yang nak dibeli di pasar disuruhnya lah anak buahnya pergi ke pasar ketika pergi ke pasar balik anak buahnya itu apa yang diomongkan mulai si anak buahnya tadi ya Nabi Sulaiman pasar tutup jadi tidak ada orang berjualan sedikitpun jadi kemana tukang dagang ku jengok dia nangis di atas keburan merasa bersedih merasa banyak kesalahan aku intip ada yang ibadat di rumah medjid banyak penuh jengok lau Nabi Sulaiman cak mana ini besok seperti itu juga banyak orang menangis di pucuk kuburan sedih merasa cana mati lau di medjid banyak uang yang beribadat akhirnya Nabi Sulaiman ngomong dengan Allah ya Allah kenapa lajumah itu manusia ini kata Allah itulah yang kau omongkan jangan kau tangkap Iblis itu jangan kau penjarakan Iblis itu jadi itulah akibatnya uang dah kata lagi selera hidup di dunia berjualan tidak kalah lagi dan nafsu kenalah rasa ini sadar rupanya bu kita ini yang sibuk mencari dunia berdagang beri pasar dan segala macam ibu-ibu tak ninggalkan sholat nak pergi takutnya ketinggalan takutnya tidak dapat minyak goreng halo ibu ibu dengar meloan teridak minyak goreng ibu-ibu disini aduh dah meloan teridak minyak goreng itulah tidak sabar mohon kamu sabarkan uang yang nyimpan minyak goreng itu keluar juganya tidak sanggup juganya tidak berjualan karena kamu semakin giat semakin nak antri semakin dia jual mahal mohon kamu diam di rumah lantalah kau padahal minyak goreng kami nak berebusan sudah selesai keluar jugo sekarang kan aman lah keluar minyak goreng ini lah murah itulah tingkatan tidak sabarnya tadi bapak ibu yang kami hormati jadi artinya kita yang sibuk dengan urusan dunia ini ada godaan godaan dari yang namu iblis jugo tinggal lagi kita ini tergodanian aku tidak maka kata rasulullah kalau kamu pergi ke pasar lambatkan tapi kalau pergi ke ke mejet cepatkan kita ini ngelambat pergi ke mejet ke pasar lebih cepat nak ke pasar ternyata di pasar itu uji rasulullah banyak tipu muslihatnya dari godaan dari godaan iblis tadi apa ini Pak Ustaz kamu itu ini tidak banyak ibu dah sejauh-jauh ibu pergi ke pasar ketemu duku yang jual duku jual duku uji kamu tadi kan berapa harga duku ini dua puluh ribu bu sekilo uji uji yang tu menjual tadi pacar dah lima belas soalnya aku ini kemarin beli di sini lah padahal ibu belum beli bohong dah itu lah mulai terhasut godaan iblis kapan bu beli di sini lah ibu kamu kan tak tahu banyak belanja sini lah aku beli lima belas kau tunjual tu kenapa nak dua puluh dengan aku dan bu lapan belas baik kena kami belinya bukan aku tujuh belas tengah padahal modalnya tiga belas lah mulai yang ini tadi lah mulailah nak bohong awak beli tiga belas ngomong tujuh belas tengah nak jual lapan belas cuma untung lima ratus balik ke pembeli ini uji pembeli tadi mulai kodah ini beli manis dan dukuni ya cicip lah ujinya ketika ketika nyicip itu tahu tak tanggung tanggung sambil ngobrol uji tukang jual setengah kilu ibu ini jadi gawin setengah kilu ini rugi ketemu baiknya lah mulai setengah kilu makan ketemu baik kan ada tergigit biji baik baik dukun kau ini dan dah jadi melis dua kilu aku jadi melis kilu baik ini jual ini ibu ini muat balak terpaksa kantong yang busuk inilah ada kantong yang busuk dalam ini kenyataan jangan main ini inilah godaan tadi ibu ini lengah nyicip setengah kilu lada jadi pulau melih dua kilu enam li sekilu kau kurangi timbangan ya rugi nah kira-kira cerita aku ini cak-cak iya nian apa benar nian kamu ngomong kalau ustad tula jualan terserah lah kamu ngomong aku jualan terserah lah ini memang kenyataan kehidupannya seperti itulah makanya kata rasulullah kalau kamu masjid cepat-cepat kalau ke pasar lambat pergi cepat balik paham tak ibu kalau ke masjid cepat datang lambat balik kalau ke pasar lambat pergi cepat balik lain kan karena di pasar itu tadi bukan ngata ibu-ibu mulai ibu-ibu ngomong berapa harga ini 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 nganyang ini bermacam-macam nganyang mohon maaf kadang-kadang itu nganyang itu letimbul kadang-kadang itu cak ngerayu itu mohon maaf ibu ini iblis tadi ngoda tadi rayu rayu ranang itu kena dirayu yang jualan ngomong kalau ranang yang tidak kena rayu itu jangan main kena marah kamu aku dulu pernah berdagang mbak aku sebelum jadi BNS di melembang pasti bedanya aku dagang handphone aku dirayu orang marah aku bu jujur bukan aku cek ke inian aku marah aku berhenti lah aku nyari duit hari ini dirayu kau rugi tak keruan baik aku balik tak mau duit laju di marah bini aku pula ya Allah nah ini kenyataan jadi artinya memang inilah rayuan-rayuan iblis termasuklah di bulan ramadun ini uji mas bali tadi nanti kita ngaco dong aku nut deh mas jangan panjang-panjang mana mas bali jangan nak ngomong-ngomong lagi malam ini kita mulai malam yang ke 16 ke pucuk kita mulai doa kunnut jangan lagi gaya doa kunnut menggalak idak mon ini tidak usahlah dibahas itu mohon kamu nak ikut bayu tak ikut dem boleh kawin pula iya tidak usahlah sebenarnya kami nak berkunut iya kenapa di dalam doa kunnut itu doa Allahumadini piman hadait pahabini piman apai watawallani badih hafal galortinyo doa ngaco pulau lagi kita dah galop sebenarnya terawih itu sebenarnya nak semangat bu walaupun bunyi terawih itu santai tapi semangat bilal itu semangat yang jawab juga semangat ini Allahumad salim 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 muhammad muhammad salim salim alaih bukan muhammad salim 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 jangan aku jadi imam tadi bu jangan marah bu cepat nian bu berijual kamu bu karena aku ini kalau jadi imam itu lah bu mohon maaf nian bu karena aku ini kalau aku lambat tapi tidak cepat nian mungkin kalau aku lambat bu tidak usah kamu yang ngantuk aku yang ngantuk kaget hilang bacuan aku ini sedang walah kan yang jelas kita ini kan sudah bebuko sudah makan nasi kekenyangan orang yang kenyang itu rato-rato nanti kalau kita tapi bukan aku ngato yang lambat memang dibedakan kalau sholat isa agak lambat kalau terawih itu apalagi orang-orang yang maconnya bagus walaupun cepat juga tetap bagus tetap bagus tetap bagus itulah tapi kan kalau sholat isa sama dengan sholat terawih ampun kita ya Allah Bismillahirrahmanirrahim lah huji kita berlagu ini mulai kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin nah huji kita ngajak bala imam bukan tak boleh mohon ma'am ni anakku tu Ar-Rahmanirrahim berapa rekaan lain ini apa sudi minilah sudah gitu ini baru serekaan pecah lah ilaha ilallah Muhammad Rasulullah godak iblis iblis ngodak niup-niup kaki nyamuk di dekat-dekat bulo ngigit gatel Allahuakbar dem gak lagi aku semayang aku semayang di rumah ampun aku padahal kan tiap malam lain imam ibu nah maksud saya mohon maaf nian kalau aku ini tadi agak cepat mungkin berhijalah kamu ibarat aku tadi gerobak buruk ditarik sapi gila turun tebing lanjulah tapi aku aduh ibu dengar tadi tomah ni aku bu ibu dengar aku berhenti aku masih macho doa setiap raka abu terus baru bismillah bismillah irrahman irrahim sedang lah tapi uji beliau ini mantap ujinya kami walaupun lah tua ujinya kami senang cek itu aduh bulo yang cek itu boleh lah jaku tapi ada juga dah sejauh jauh rumahku ngomong alam kecepat kamu bukan kamu kamu lain di mulut dan di hati ngomong kecepat lambat lambat dikit tidak semua orang senang tidak apa aku yang senang cuma dua orang di majjid yang senang aman aku yang senang cuma dua orang yang lainnya tak setuju nah ampun aku itu ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allahuakbar nah ini terus malam ini kita memperingati usul Quran ini ayat yang dibaca oleh adik-adik tadi ikrah bismirob bikal lazi kola 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 insa amin baca atas nama Tuhan di malam inilah lebih kurang Rasulullah sedang dekat ya dekat mendekatkan diri di dalam gua heru didatanglah oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia jadi demensi malaikat itu dia bisa kalau demensinya dia bisa menyerupai manusia makanya Nabi Muhammad SAW bisa nyengoknya dan dinaingkan lagi demensi Rasulullah untuk bisa bertemu dengan Jibril disuruh disuruh lah maca ikrah bismillah bikal lazi holam baca uji Nabi aku dah baca maca baca lagi baca lagi sampai diperloknya oleh malaikat Jibril itu sampai merinding ketakutan sampai tak tahu lagi Rasulullah ketika itu sudah kejadian itu berlari Rasulullah balik ke rumahnya jauh itu aku kalau nyengok umrah kemarin ya Allah alam ketinggi diajak uji trepel kita dah baca sampai kebucuk menganggu perjalanan yang lain berjeng iya juga nah itulah alam ketingginya berbatuan nah Nabi itu disitu balik berlari menemui Siti Hadidja minta di selimut dengan Siti Hadidja Ya Hadidja aku ketakutan aku menggigil aku nak demam rasanya pokoknya dah terkeluan lagi berkeringat kenapa Siti Hadidja aku didatangi oleh Malaikat Jibril disuruh membaca itulah ayat yang pertama turun ikhra bismi rabbi kalazi holak holakol inshan amin halak apa mikol macam macet apa ada tangga kadang-kadang kalau soal mik ini memang kendala ini mohon maaf aku ada makwat spesial ini untuk sampai ke situ sebab kalau aku ngandal ini tidak jelas jadi aku ada alat ini mohon maaf ya tidak apa-apa jadi jelas itu jadi ketika ikhra bismi rabbi kalazi holak holakol inshan amin Allah turun tadi ayat maka disuruh baca atas nama Tuhan mu kata Malaikat Jibril baca alam ini yang sudah diciptakan oleh Allah kau tahu tak mungkin alam ini ada kalau tidak ada yang menciptakannya tapi ingat kamu alam dan isinya ini dunia dan bumi dan langit ini tidak dijadikan oleh Allah kalau tak lebih dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi jadi kalau ada pertanyaan kapan Nabi itu diangkat jadi Nabi sebelum bumi dan langit diciptakan itu jawabannya halo adik-adik kalau di sekolah kamu ditanya oleh guru kamu sejak kapan Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi sejak umur kalau yang selama ini sejak umur 40 tahun maka orang ragu dengan Nabi sebelum 40 tahun apa ini jadi masalah ada orang yang mau otak-otik katanya Nabi itu masuk Islam umur 40 tahun sebelumnya bukan nah kacau laju dia lebih percaya dengan sahabatnya Rasulullah namanya Sayyidina Ali kena Sayyidina Ali dari kecil lah sudah melok Rasulullah maka ada yang ngomong katanya wahyu itu turun salah Malaikat Jibril itu bukan datang ke Nabi tapi datang ke Sina Ali lah salah pula padahal Rasulullah Nabi Muhammad s.a.w. itu diangkat jadi Rasul sejak kapan? sejak sebelum terbentuknya langit dan bumi karena waktu Nabi Adam dijadikan dari tanah dimasukkan ditiupkan roh di badannya ketika itu lain menyawa Nabi Adam kan dia melihat ke langit itu di langit ada nama Allah dan Muhammad digandengkan oh di sini digandengkan tidak ini ada Dewi kalau di atas kadang ada Allah di situ Nabi Muhammad di sebelah situ seharusnya digandeng digandeng itu kan namanya juga digandeng kan mula di antara di situ tidak bergandeng namanya itu aku di tengah tengah intinya tidak dijadikan bumi dan langit kalau tidak nurnya Rasulullah s.a.w. kapan sadarnya Rasulullah itu diangkat jadi Nabi kalau waktu kecil dia belum sadarnya ketika diambil oleh malaikat dibelah dadonya dibersih hati yang jelek dimasuk hati yang bagus tetapi ketika dia lah sudah yang sadarnya itu yang lebih sadarnya ketika dia sebelum Isra dan Mi'rat ketika diajak naik burak itu itu dibelah juga oleh Jibril dadu Nabi Muhammad itu nah ibu jadi jangan salah jawab maka ketika situ kita salah jawab maka tingkat keyakinan kita kepada Rasulullah itu galak berubah bu jangan nian kamu salah sangkau jangan nian kamu mempitnah ketika kamu salah sangkau dengan Rasulullah batal sahadatmu kalau nak sahadat ulang sahadat ulang lah kak kami tak pernah salah sangkau dengan Rasulullah ada kadang boleh ibu ibu apalagi suaminya aku izinkan aku nak izinkan kemana nak ke Jakarta bukan nak kemana nak ke Bengkulu bukan jadi nak kemana aku nak menjalani sunnah Rasul ya lah wajib bininya apa ini sunnah rasul yang mana wajib bini terakhir nak bini lagi mulai ibu ibu ngomong mulai ibu ibu ngomong sunnah rasul sunnah rasul ibu marah istrinya marah mulai berdalil kamu tahu rasulullah istrinya berapa mulai istrinya ragu apa nabi itu begini banyak ngapa jadinya banyak ngapalah ngapalah nah ujungnya kamu sudah curiga dengan rasulullah sallallahu alaihi wassalam ketika kita curiga dan kita salah sangkau dengan rasulullah batal sahadat kita paham ibu paham makanya ketika kita berselawat ketika menyebut kata rasulullah orang yang rugi orang yang celaka kalau dia berada di bulan ramadhan ketika ada yang menyebut namaku tidak diteruskan dengan sallallahu alaihi wassalam saya sebut sekarang muhammad sallallahu alaihi wassalam tidak celaka lagi tidak merugi lagi kemudian kata rasulullah orang itu celaka dan orang itu rugi kalau ketemu bulan ramadhan dia tidak dapat pengampunan dari Allah dan dosonya tidak berkurang atau habis berkurang jadilah kalau sampai dosonya bertambah orang ini mundur kebelakang 50 tahun cacau umur baru 45 mundur 50 tahun umur 75 mundur 50 tahun tinggal 25 lagi artinya ketika bertemu dengan bulan ramadhan bukan dosonya habis tapi bertambah berkurang jadilah bu dari mana ngurangnya itu lah tadi tak ada arusan membaca al-quran berpuasa di bulan ramadhan kemudian tarawih solat malam solat witir witir ini di luar ramadhan ada tarawih dalam bulan ramadhan inilah mulai kamu berdalil pak ustad suami yang wajib semayang tarawih ke majid terus kamu apa kami tidak diwajibkan dari mana ibu tahu ini dalilnya pintar macam di ini di google banyak di google itu ada bacaan isteri tidak diwajibkan solat terawih di majid yang diwajibkan itu laki-laki kalau wanita di dalam rumah bahkan di dalam kamar bahkan yang terdalam di mana lagi yang terdalam dalam peti yang batas itu ngaji dalil itu aku nanya kalau majid ini ibu-ibu yang datang ramiah tidak ibu-ibu sudah berarti padahal kalau kamu nanya pak ustad dalil itu ada dalil itu memang benar dari rasulullah tetapi kata rasulullah yang diwajibkan itu laki-laki ke majid yang perempuan di rumah kalau dalam keadaan tidak tidak aman sekarang aman tidak kita yang apalah kamu nak dalam rumah dalam kamar pulau yang terdalam pulau dalam tikar laki balik mencari pano berbunyi dalam peti dalam lemari apa hal nah kawan kawan pernah mati ini ini dalil di dalam kamar dan di dalamnya lagi di dalam kamar ada kamar mandi tidak mungkin semayang dalam kamar mandi jadi semayang dalam lemari ini pening juga kalau tidak aman negara tidak aman kalau tidak aman bukan kamu baik salat di rumah kami juga ngeri juga salat ke masjid tidak aman yang kemarin korona itu aman itu jangan ngomong kenyalah nyala pemerintah itu adunian bu ingat setahun dua tahun yang kemarin ibu dengar setahun yang dua tahun kemarin aku masih mawak jangan kamu ngatoi cacam pak ustad aku masih mawak sudah 2 tahun pakai masker kalau tidak mawak ini rasurnya ada yang tinggal jadi mawak terus kadang lemak juga di motor langsung ditutup anginnya tidak masuk asap debunya tidak ini ini apa ini mas apalah baterainya ini mas memang kalau cerah mabuk caitunian tapi kalau nyanyi dangdut nah bagusnya nah ini bagus ini nah itu ya negara lagi tidak aman ini bagus ini negara lagi tidak aman itulah kata rasulullah yang wajib itu laki-laki ke majid terawih ibu-ibu di dalam rumah bahkan di kamar bahkan di dalamnya lagi kalau negara lagi tidak aman tapi kalau negara aman kenapa sudah itu kalau jangan sampai jadi pitna kalau seandainya ibu-ibu pergi ke majid jadi pitna dia lebih baik di rumah contoh ibu-ibu pakai dandan lebih dari artis semua kan nah kemana itu nak sholat sholat apa sholat terawih bergelang kaki bergelang tangan bekalung besar singgahnya berjalan dalam majid kedengaran kami di depan ini cerincin 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 nah itu damn di rumah baiklah itu ibu itu suruhlah balik ya berjalan kerincang kerincin kerincin nah itu maka kata rasulullah hadis ini memang benar ada tetapi kalau negara lagi tidak aman kalau wanita itu jadi pitna maka lebih baik dia di rumah itu lebih bagus kalau aman kata masalah jangan hati-hati sekarang ini sekarang ini bu kita lah malas nak beribadah kepada Allah banyak kajian-kajian yang wong inilah pintar-pintar kalau ilmu aku ini sekecil ini wong inilah sampai sebanyak ini tapi kebanyakan ilmu tadi kadang-kadang sudah jadi godaan seton dan godaan iblis dirayu terus untuk supaya wong ini jangan sampai artinya beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah hanya itu ya jadi itu faham ya kenapa mas agak melayang ini pokoknya ini lah tanda-tanda ini bu artinya janganlah mungkin selama ini aku pakai ini bu laju aku tidak megang laju gaya-gaya seperti ini aku laju ya oke tadi yang merugi yang celaka orang yang menyebut nama Rasulullah tidak mengucap salawat dan kemudian yang rugi yang celaka itu ketemu dengan bulan Ramadan dia tidak dapat pengampunan dari Allah yang ketiga orang yang rugi orang yang celaka kalau di rumahnya ada wong tuanya yang sudah tua rentah dia tidak menghargai menghormati dan melurui orang tuanya sehingga dia tidak dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala paham maksudnya kita ini ada di rumah di rumah rentah telah sudah pikun mohon maaf ujung tu lah sudah nyusu wapunamunya itu kadang-kadang mau makan dia ngomong tidak diunjuk makan kamu melawan dia menyakiti hatinya sehingga kamu tidak dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala rugi jadi wong tua ini kalau nak ini dah usah nak nyauh-nyauh nak cari surga itu kalau di rumah ada wong tua yang percaya kita pelihara pelihara lah yang baik yang benar mudah-mudahan dengan kita hormat kepada wong tua dan semoga itulah yang meluruskan kita jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala kena wong tua yang sudah tua itu mohon maaf cakur an buruk dibaca tidak kejinguan lagi di langkah kualat maka kamu yanglah tua-tua jangan cere cerewet jangan re renyeng kalau kamu cerewet kamu renyeng anak kita kalau ada agam dengan kita nah kalau anak kita ada agam membuat anak kita ini tidak meluruskannya jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala tapi macam mana malah tua itu yang maaf itu ini bapak ibu yang kami hormati jam berapa ini ah tanpa terasa sejam kita bersama cara orang menghargai wong tua ini luar biasa bu dulu di negeri yaman itu ada seorang pemuda tinggal dengan ibunya orang tua laki-lakinya sudah meninggal bersama ibunya nama pemuda itu namanya waiz kurni namanya waiz kurni ini bu bersama orang tuanya tinggal di negeri yaman ibunya dalam keadaan sakit waiz kurni juga punya penyakit yang putih-putih di badannya kemudian ibunya tadi ngomong sama waiz kurni ibunya lah tua hari-harinya dimandinya ibunya dikasihnya makan diluruhnya terus ibunya ternyata waiz kurni ini bukan dicintai oleh penduduk bumi tapi dicintai oleh penduduk langit singkat cerita ibunya ngomong dengan waiz kurni musim haji akan datang aku nak naik haji uji waiz kurni nak naik haji duit dakate nak berjalan ibuku sakit agak sakit ibarat sakit kaki ibarat nak jalan jauh sementara dari negeri yaman ke meka jauh perjalanan dua bulan kalau berjalan kaki hampir sama lebih kurang medina dengan meka meka dengan medina itu perjalanan mobil dengan ngebut 6 jam 5 jam bayangkan kalau berjalan kaki wajar kalau nak berbulan bulan di tengah padang pasir waiz kurni orang yang patuh dengan orang tuanya ketika ibunya berkendak naik haji tadi diiyo kenyobu iyalah mak ujinnya pokoknya musim haji akan datang ibu atau mak kita naik haji bersama aku waiz kurni nak dipikir ibu ini harus kugendong tapi nak ngendong juga aku ini kan tak kuat akhirnya waiz kurni mulai melatih melih lembu melih anak lembu pagi-pagi diangkatnya ke bukit dinjuk makannya di atas bukit sorenya dipikulnya lembu ini sampailah ke rumahnya besok pagi dipikul lagi ke bukit sore dibawanya lagi lembu semakin lama semakin besar rupanya uang negeri aman ngatau si waiz kurni ini apa gila waiz kurni ini mikul sok lembu lembu itu mungkin sapi kali ya rupanya waiz kurni berpikir kaget musim haji aku nak mikul rumah aku jadi hari ini aku harus setiap hari melatih badan aku supaya tangan aku kuat ternyata benar bu nyemikul lembu itu biasa baik cemikul apa akhirnya musim haji benar ternyata ibunya digendong sampai berjalan dari negeri yaman ke mekkah sampai di mekkah mengeliling kabah ibunya berdoa ya Allah sudah tujuh kali keliling dia ngomong ya Allah sembuhkanlah penyakit aku sembuh waiz kurni berdoa juga ya Allah sembuhkanlah penyakit kulit yang ada pada badanku sembuh cuma Allah tinggalkan di telapak tangannya saja warna putih itu waiz kurni sudah dibawahnya balik lagi ke negeri yaman setelah negeri yaman si waiz kurni ngomong dengan ibunya bu ibu lah sudah kuajak naik haji sekarang aku pulau bu izinkan aku nak pergi pergi kemana nak kau sebentar aku nak ke medina izinkan aku ke medina aku nak bertemu dengan rasulullah s.a.w. apa ibu nak pergilah kau ke medina setelah kau sampai ke rumah nabi kau segera pulang jangan lama meninggalkan ibu di negeri yaman kena ibunya sendiri pergilah waiz kurni ke negeri medina nak bertemu dengan rasulullah ternyata rasulullah lagi keluar ibarat itu lagi berdakwah lah yang bertemunya yang nemunya si tiba-tiba anaknya siapa kamu aku waiz kurni dari negeri yaman rasulullah mungkin balik sehari dua hari lagi tapi waiz kurni nak nunggu rasulullah tak sanggup tak sanggup karena pesan ibunya kalau lah sumpah sampai ke rumah rasulullah balik lagi nak nah inilah sampai akhirnya balik dia menemui ibunya setelah balik rasulullah pulang Siti Petima ngomong ya rasulullah ya ayahku ada orang datang ke sini tamu dari jauh ya uj nabi aku tahu yang datang itu waiz kurni dari negeri yaman sampai mati tak bertemu dengan rasulullah tapi rasulullah tahu siapa waiz kurni orang yang dicintai oleh makhluk langit bukan sekedar makhluk bumi karena dia patuh dengan orang tuanya apa kata rasulullah ya betima waiz kurnilah yang nanti bersama aku di surga nanti nah di penting nian bu berarti menghargai orang tua itu kalau ada orang yang bahagia sekarang dia tidak menghargai orang tua bohong paling satu keturunan saja dia bahagia dua keturunan sudah dihisap oleh Allah pasti baru-baru nak tujuh keturunan kena andi skurli wali-wali daika bersyukur kamu kepada orang tua bersyukur kamu kepada Allah jika kamu bersyukur kepada Allah tidak bersyukur kepada orang tuamu maka syukurmu kepada Allah tidak diterima oleh Allah ada lagi ridho Allah ridho wong tu wong tu ridho wong tu ridho a ridho Allah jadi akhirnya singkat cerita waiz kurni meninggal oh belum meninggal ketika musim haji yang akan datang rasulullah mesan dengan sahabatnya ya umar ya usman ya ali ya abu bakar seandainya selayaknya kamu datang ke negeri yaman menemui waiz kurni minta petunjuk dengannya kalau pun tidak bisa ke negeri yaman musim haji nanti kamu tunggu ya jemaah kapila yang dari negeri yaman kalau ada tanduk di tangannya peluk dia minta doa kepadanya itulah waiz kurni ditunggu waktu itu umar ibni khotob umar ibni khotob kan gubernur waktu itu di negeri ditunggu kapila dari negeri yaman ditanya sikur-sikur waiz kurni bukan waiz kurni iya saya waiz kurni kenapa uji lihat tanganmu dia jengoknya tangannya ah kaunian langsung di peluknya dicium oleh senang umar langsung digendongnya langsung minta doa dengan waiz kurni malu jangan kau kan albirul mu'minin tidak mungkin aku tidak pesan rasulullah kau harus na'ai kami singkat cerita waiz kurni meninggal bu ternyata ketika orang nak mandi waiz kurni sudah banyak orang memandikannya ketika nak ngapani waiz kurni sudah banyak orang mengapaninya ketika nak ngubur waiz kurni sudah banyak orang mengubur kenyok ditanyalah siapa orang-orang itu ternyata bukan manusia tapi malaikat turun dari langit ngurus jenasa waiz kurni nah kita cuman artinya kita melawan orang tua berhijalah bora-bora malaikat nak ngurus kita manusia dah ngurus kita jenasa kita mempaca dibuang sungai dibuang wong sungai mempaca dibakar dibakar wong kena ngapa dah ngurus kena Allah tidak mengizinkan kena kita kualat dengan orang tua mudah-mudahan bapak ibu melalui nuzul quran ini di masjid taqwallah ini sesuai dengan namu taqwallah mudah-mudahan orang-orang yang bertakwanian dengan Allah sesuai ayat yang dibacakan anak-anak kita tadi ya ayyuhallazi na amanu kutiba alaikum siyah kama kutiba allallazi nabin qoblikum lalakum lalakum jadi semoga jadi orang yang bertakwan Allah ada mandang kita besar tinggi putih belagak rambut keriting rambut merah hidung mancung memamukan putih kuning Allah ada mandang Allah ada mandang kita pendek keriting hitam Allah ada mandang Allah ada mandang kita miskin Allah ada mandang kita kaya yang kita pandang adalah yang Allah pandang adalah tak tak kual maka ada lagu mahirama yang miskin jangan bersedih yang kaya jangan labah ada yang apa lagu itu saya ulangi uji mahirama yang miskin jangan bersedih yang kaya jangan labah derajan manusia di sisi Tuhannya hanya hanya karena derajan manusia di sisi Tuhannya hanya karena oh hafal galuh penggemar Roma irama derajan manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwa takwanya itu musim haji orang yang dibawa ke Mekal Mekal Roma adalah bukan bekal yang lain tapi bekal takwa bukan mawak sambal goreng bukan mawak beras bukan mawak senter ada jemaah kami di Muratara bu kebenaran aku ngurus haji di Muratara itu itu jemaah yang bawa senter begitu dipiriksa dalam tasnya senter bersaknian jangan dibawa ini tidak boleh kenapa bawa senter lagi mati lampu di sana ojek ojek aku di Mekah dan Medina tidak pernah mati lampu bagikan siang bagikan malam sama ibu di sana Allahu akbar ibu yang kami hormati mungkin itu yang dapat kusampaikan tanpa terasa satu jam sudah bersama mudah-mudahan melalui nuzul Quran ini kita terus ya mengkaji Al-Quran membaca Al-Quran mentadabur Al-Quran mengkaji Al-Quran ibu-ibu jangan sekedar macu Quran kalau bisa beli Quran terjemahannya biar ibu tahu aku artinya kage macu Quran tiap hari melawan laki terus berjalan ibu macu Quran tiap hari melawan laki terus berjalan itu namanya tidak terdabur itu namanya padahal disitu jangan kamu melawan laki itu kan jangan melawan orang tua macu terjemahannya kadang kita senang macu Quran kalau dengar terjemahannya takut bukan main di majid kalau ada orang ngaji ada terjemahannya pakai ngomong benar apa tidak terjemahan itu lah kena ngeri kan terjemahannya itu nyinggung perasaan gitu bapak ibu yang kami hormati mungkin itu yang dapat kusampaikan lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah mohon ampun apa yang kusampaikan ini mudah-mudahan akan menjadi manfaat buat kita semua watawa sobil haq tentunya watawa sobil so mulut aku dekat dengan badan aku mulut aku dekat dengan hati aku jadi aku boro-boro ngatuh kamu ngatuh diriku dululah yang penting mudah-mudahan perjuangan menjalankan ibadat tidak lain kata Allah ku jadikan jin dan manusia untuk nyembah kepadaku mungkin mudah-mudahan akan jadi kebaikan-kebaikan untuk esok hari semoga kita panjang umur ya kalau ada sumur di ladang boleh tak boleh numpang mandi kalau ada umur panjang insyaallah berjumpa lagi ikan sepat ikan gambus ikan betutu ikan teroman ikan sengarat ikan seluang ikan betok ikan lais itulah namu-namu ikan insyaallah di hari yang lain aku sebut namu ikan-ikan yang tidak aku sebut banyak namu ikan demikian wabillahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi baiklah tadi tawsiah agama yang disampaikan mulai bapak lusat uramat malik terima kasih 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 Terima kasih